Intro Barapen atau bakar batu biasanya dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama tahap persiapan, setelah itu tahap bakar daging dengan beberapa umbi-umbian, kemudian makan bersama. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali budaya Papua sejak zaman dahulu. Menurut salah satu jemaat, masyarakat Papua zaman dulu tidak mengenal makanan seperti nasi, namun yang dikenal yaitu umbi-umbian dan sagu yang dijadikan papeda, kemudian dimakan bersama, yang dulunya dilakukan oleh seorang toko yang membawa Injil masuk di tanah Papua. Oleh karenanya makna yang diambil jemaat gereja Rutlidia dalam perayaan Natal dengan memadukan budaya Papua, yaitu kesederhanaan dalam menyambut kedatangan sang juru selamat yaitu Kristus, seperti yang dilakukan oleh toko agama pada zaman dahulu. Natal ini sebenarnya merupakan tradisi yang sudah ada pada sebuah era yang modern. Kalau kita kembali kepada makanan Natal dan sebenarnya itu bahwa keterpanggilan hati dalam menyambut ketersirian hati. Makanan pada saat itu juga ya, apa adanya. Tapi karena kita ada pada era yang sudah canggih ya, sehingga misalnya persembahan. Sebenarnya Natal Malam ini kami kemas dalam etnis Papua, sehingga kotak persembahan ya kami berharap Bapak PKB yang hadir untuk datang malam ini bisa menggunakan minimal batik Papua.